Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, semua perusahaan otomotif besar di dunia akan berinvestasi di Indonesia. Salah satunya yakni Tesla, sebuah perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat. Luhut pun mengklaim bahwa Tesla sudah masuk tahap finalisasi negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Bahkan ia mengatakan akan segera mengumumkan perusahaan otomotif yang akan mendirikan pabriknya di Indonesia. Luhut menilai, finalisasi kesepakatan investasi dengan perusahaan otomotif berhasil dicapai berkat acara G20 yang diselenggarakan di Indonesia beberapa waktu lalu. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa produsen baterai listrik asal Cina juga telah menaikkan kesepakatan investasi dengan Mind ID pada Senin 16 Januari 2023. Dengan kesepakatan baru itu, Indonesia berhasil memasuki ekosistem baru dalam produksi litium baterai dan mobil listrik. Terima kasih telah menonton!